Halo sahabat Alzi, saya Michael Maitimu, Direktur Sekretif Alzi. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih caregiver, yang adalah istri dari ODD, mencari akses untuk informasi akurat tentang demensia Alzheimer, khususnya ke komunitas Alzheimer Indonesia. Mari kita simak bersama berikut ini. Halo Ibu Sulis! Halo Kak Mike! Iya Ibu Sulis, pasti tentu sangat berat ya Bu yang menghadapi dan juga merawat suami yang masih produktif dan mengalami demensia. Nah kami ingin tahu nih Ibu Sulis, bagaimana sih perjalanannya Ibu Sulis sampai akhirnya menemukan komunitas Alzheimer Indonesia nih Ibu? Saya itu nemunya juga nggak sengaja Kak Mike, karena dulu memang saya suka browsing-browsing terkait penyakit-penyakit apa aja lah gitu kan. Karena kalau di luar negeri itu kan saya suka baca, oh di luar negeri ada support group ya. Nah jadi, jadi kayak apa ya, kayak ah saya mesti cari-cari tahu nih siapa tahu di Indonesia kalau ada penyakit ini support groupnya ini, Ini itu aja sih sebenarnya nggak ada apa-apa, kemudian terjadi ke saya, nah pada saat itu terjadi ke saya, saya blank banget. Ini mesti kemana nyarinya informasi terkait penyakit ini gitu kan, akhirnya saya coba-coba oh iya kayaknya dulu pernah saya cari-cari gitu kan. Nah saya browsing-cari lagi nih, saya browsing-browsing lagi, nah ketemulah Alzheimer Indonesia, saya coba baca gitu di website-nya, oh kayaknya iya bener ini saya mesti harus ikut gabung di sini, paling nggak banyak pengetahuan yang bisa saya dapat gitu sebagai pertolongan pertama. Nah itu saya mulai kontak nomor telepon yang ada di situ tuh, Bu Tuti waktu itu, dan kebetulan Bu Tuti langsung welcome gitu kan. Jadi kebetulan pertama kali itu bukan kegiatannya sih, tapi ada waktu itu penelitian dari universitas mana yang untuk diminta jadi responden kalau nggak salah. Ya sudah saya langsung bilang sama Bu Tuti, saya ikut gitu, apapun kegiatannya saya ikut, saya pengen tahu gitu. Akhirnya mulai dari situlah, kalau ada pertemuan, bila memungkinkan pasti saya hadir gitu, kalau ada penelitian atau apa, kalau bisa memungkinkan jadi responden, ya saya ikut juga. Karena semakin saya tahu, semakin tepat kan treatment yang saya lakukan buat suami saya, gitu Pak Maik. Ya, apa nih manfaat yang paling berdampak buat Ibu ketika mengikuti, mendapatkan akses informasi dari komunitas Alzheimer di Indonesia? Manfaatnya besar sekali ya buat saya ya, dari saya yang tidak tahu apa-apa gitu, dan ngerasa kejeblos sendiri gitu kan. Ternyata di dalam komunitas banyak teman yang senasib juga gitu, dan bahkan kadang-kadang mereka tuh lebih lagi, bebannya tuh lebih lagi dibanding saya gitu. Makanya saya bilang, ini sangat membantu buat, paling nggak buat psikologi saya ya, bahwa saya itu gini aja, masa udah langsung down gitu. Teman-teman di Alzi itu, yang sama caregiver itu malah lebih tough lagi. Nah, dari situ tuh saya jadi belajar bersyukur gitu. Banyak orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas merawat ODD tanpa apa-apa, tanpa ada imbalan apa-apa, murni karena mereka memang mencintai ODD-nya gitu. Nah, dari situ tuh saya belajar untuk ikhlas lah dalam merawat suami gitu kan. Dan bukan cuma saya sendiri, banyak orang lain juga. Nah, jadi lebih ringan banget, jadinya ringan sekali rasanya itu Kak Maik. Lebih apa ya, nggak sendiri karena beban kan ditanggung sama-sama ya. Gitu, jadi nggak ada juga rasa malu. Kalau dulu mungkin kalau sendiri mungkin malu juga kali ya. Ini penyakitnya kok begini amat, saya harus hadapin sendiri. Tapi ternyata di komunitas jadi support yang besar buat saya gitu Kak Maik. Terima kasih Ibu Sulis buat sharingnya dan juga untuk pengalamannya ketika masuk dalam komunitas Alzheimer Indonesia. Salam sehat selalu untuk Ibu Sulis dan keluarga. Makasih Kak Maik. Baik sahabat Alzi, demikian yang disampaikan oleh Ibu Sulis bahwa memasuki, bergabung dengan komunitas Alzheimer Indonesia memberikan dampak yang luar biasa. Bahwa Ibu Sulis tidak sendiri ketika merawat orang dengan demensia yang adalah suaminya sendiri. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi.